Halo selamat sore, kita akan menyaksikan game dari KISS melawan Barsa tahun 1934 Kita akan belajar bahwa ketika kita bermain dalam sebuah pertandingan Kita tidak bisa menjalankan ego kita dengan mengabaikan raja Demi nafsu untuk memakan buah lawan Kita akan melihat putih menjalankan E4, budak C6, D4, D5, pion E maka D5 Angka ini bukan yang terbaik, ada pilihan lain yang bisa dilihat Misalnya E5, gajah F5, C3, E6, budak E2, budak G ke E7, budak G3, gajah G6, gajah D3, menteri D7 Lanjutkan menteri F3 Gajah makan, gajah D3, menteri makan, budak G6, H4, dan putih memiliki inisiatif yang lumayan bertalian dengan penguasaan ruang Kita kembali Kita kembali Setelah pion makan D5, menteri makan D5 Kuda ke F3 Kuda ke F3 Gajah G4 Kuda C3 Kuda C3 Yang tepat disini adalah Gajah ke E2 Hitam rokade panjang Gajah G6 Kuda C3 Menteri A5 Gajah E3 Kuda F6 Dan selanjutnya Kembali lagi Setelah kuda C3 Gajah pukul kuda F3 Mengancam menteri Kuda putih pukul menteri D5 Gajah makan menteri D1 Kuda Makan pion C7 Sekap Gajah ke D7 Kuda makan benteng D8 Gajah pukul pion C2 Gajah C1 ke F4 Pun maksud untuk Melindungi kuda yang akan Kembali melalui petak C7 Tapi hitam E5 Menjalankan Pion makan E5 Gajah F8 ke B4 Sekap Gajah ke E2 Baik ataupun tidak Gajah D4 Gajah D4 Yang menangkis Serangan Gajah D4 Tapi putih Sepertinya masih Memikirkan kudanya yang Terjebak Di ujung papan Maka itu Raja ke E2 Kuda G ke E7 Pion E6 Pion E6 Pion makan E6 Kuda selamat Kembali ke C7 Tapi ada Kuda ke D4 Sekap Raja ke E3 Raja ke E3 Dan akhirnya Kuda ke F5 Sekakmat Inilah hukuman Bagi pemain yang Mengabaikan keselamatan rajanya Dan lebih mementingkan keselamatan Ulu balangnya Demikian game Yang berlangsung Hanya dalam 14 langkah Semoga berguna Dan bermanfaat God bless you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih